Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian dan keluarga selalu dalam keadaan yang sehat ya Berjumpa kembali dengan Miss Siti Semoga kalian semua tidak bosan berjumpa Miss Siti lewat video ini Nah, kali ini Miss Siti akan berbagi cara menukis di sebuah gerabah, media gerabah Kemarin di pas lesson kit kalian, Miss sudah membawakan gerabah semacam ini ya Nah, dan cat akrilik Nanti kalian boleh menambahkan cat akrilik milik kalian di rumah yang lain Kebetulan Miss Siti juga punya cat akrilik, sisa dari kegiatan yang sebelumnya Dan kebetulan sekali warnanya berbeda Yuk, mari kita eksplor Alat tambahan lain yang perlu kalian siapkan ya itu Wadah, wadah untuk tempat air ya Jadi nanti catnya itu tidak perlu ditambahkan air Cuma nanti ketika kalian sedang mengecatnya Kuasnya itu kan berkali-kali dicelupkan di air Itu sudah cukup untuk membuat cat akriliknya itu menyerap ke media gerabah ini Kemudian selain wadah ini untuk tempat air Yang pasti kuas ya Kuas, kemudian ada palet Ya, untuk wadah cat Dan nanti supaya saat kalian mengecat tidak mengotori bagian atau area yang kita pakai untuk mengecat Maka dialasi certas bekas semacam ini Kita buka dulu catnya Temanya bebas, yang penting ini kreatifitas kalian masing-masing Langsung kita cat dulu Kebetulan ini sudah ada motifnya Tinggal dikasih warna saja Cat akriliknya tidak perlu dicampur air ya Sudah cukup untuk media gerabah semacam ini Suangkan kreatifitas kalian Tidak perlu terpaku pada motifnya ya Boleh nanti menambahkan motif lain Selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, anak-anak nanti setelah kalian melukis semua perlengkapannya juga jangan lupa dicuci supaya untuk misalkan mau kegiatan berikutnya kita sudah siap untuk menggunakannya kembali. Palet, kemudian kuas dicuci dahulu baru disimpan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Anak-anak kalian sudah melihat video nya Miss Siti nanti silahkan dipraktekan di rumah dengan happy ya. Nanti kalau sudah selesai potnya bisa kalian gunakan juga untuk menaruh tanaman di rumah kalian. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan selalu memakai masker ketika kalian keluar rumah, mencuci tangan, menggunakan sabun, dan menjaga jarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moms and Dots sedang mencari sekolah yang nyaman dan berkualitas untuk si kecil? Hari ini telah dibuka penerimaan siswa baru Playgroup dan TK Terpadu Budi Mulia II Seturan. Dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap, playground luas berstandar Eropa, kolam renang, ruang kelas yang nyaman dan luas, ditambah dengan kurikulum bilingual Islamic Montessori yang dikemas menjadi kurikulum Budi Mulia II, menjadikan belajar tetap menyenangkan. Sesuai moto kami, bersekolah dengan senang dan senang di sekolah.